Intro Meski di guir hujan, namun tak menyurutkan langkah Kapolres Batubara beserta tim komunitas sedekat Jumat untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Tangisan haru bercampur gembira tak kuasa tertahan oleh Nilawati, wanita berusia 53 tahun, warga desa Sukamaju kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, saat kediamannya langsung dikunjungi Kapolres Batubara beserta tim KSC yang memberikan bantuan kursi roda kepada dirinya yang mengalami lumpuh selama bertahun-tahun. Tak hanya kursi roda, tim KSC pun memberikan bantuan sembako dan seng untuk rumah korban yang terkena dampak angin puting beliung beberapa waktu yang lalu. Selain memberikan bantuan terhadap korban angin puting beliung, komunitas sedekat Jumat Binaan Kapolres Batubara ini juga menyalurkan bantuan sembako secara dor-tudor kepada warga yang kurang mampu yang berada di kawasan padat penduduk. Diharapkan segala bantuan yang diberikan komunitas sedekat Jumat Kabupaten Batubara ini dapat memberikan manfaat terhadap warga yang membutuhkan. Pada hari ini kami bersama KSC Batubara dan pengurus Inti KSC kerjasama dengan Pores melakukan bakti sosial pada hari Jumat ini. Yang mana keluarga Pak Dola yang istrinya lumpuh sudah 3 tahun, pada hari ini kami berikan bantuan kursi roda, kemudian juga ada bantuan sembako dan juga ada bantuan seng. Kebetulan rumah ini kemarin malam kena musibah puting beliung ya, yang mana atapnya habis semua dan ini kita bantu seng, berupa seng pada hari ini. Semoga bantuan ini bisa bermanfaat bagi keluarga Pak Dola ini. Kami peduli terhadap masyarakat Batubara yang memang hari ini sangat butuh bantuan. Mudah-mudahan ke depan kami bisa lebih intens lagi dan lebih paham dengan kondisi masyarakat Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih telah menonton!